Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan membuat praktek ulat bulu ya ini ada beberapa alatnya yang pertama tisu ada gunting ada karton sedotan tusuk sate pulpen dan lem pertama ini visinya terlalu panjang jadi harus kita potong seperti ini ini potong boleh beberapa senti ya tidak perlu diukur seperti apa dikira-kira saja lalu kita ambil tusuk satenya dari ini dilipat kita lipat seperti ini sampai selesai dulu sampai habis burunya oke lalu kita beri lem di tepi tisu nya sebutkan lem sedikit saja kalau terlalu banyak lemnya nanti dia akan basah semua tisu nya jadi robek Oke sambil menunggu tisu nya kering ya nih ada karton bebas nanti kakak terserah mau warnanya apa boleh kita buat motif atau digambar nanti kakak terserah mau dikasih nama ya ini daun kita beri saja garis-garis disini oke nah seperti ini atau boleh kita beri bulat-bulat sedikit karena dia kan sudah dimakan ulat nanti jadi agak-agak bolong nanti seperti di dalam surat alfil ada loh di surat alfil tentang pasukan bergajah yang dilempari dengan batu oleh burung ababil jadi mereka seperti daun-daun yang di makan ulat oke boleh kakak terserah nanti mau gambar motif seperti apa nah ini daunnya sudah jadi oke nah sekarang kita gunting sudutnya segini saja ya cukup sudutnya seperti ini oke nah kalau tisu nya sudah kering kita dorong seperti ini sampai dia menyerupai seperti per seperti ini ya oke kalau sudah seperti ini kita tarik saja dari apa apa tusuk satenya kita ambil nanti dia bentuknya akan jadi seperti ini oke kita tekan sedikit di depannya dengan tusuk satenya yang sebelahnya juga ditekan lagi sama ini fungsinya adalah untuk nah kita mau tempel ini ya nanti dengan lem tembak ya menggunakan lem tembak nah ini karena usah saja pakai lem tembaknya yang dibakar ya oke oke seperti ini sudah di lem tembak nah sedotanya dimasukkan ke sini kita lem lagi isunya kita beri lem lalu kita tempelkan di sini nah sudah di sedotan ya di sedotan oke terus kita tempel di daun sini seperti ini ya sudah menempel sudah hampir mirip nah sekarang kita tambahkan motif ulat biasanya ulat di depannya ada kepalanya nih hitam hitam kita beri warna hitam di sini dengan pensil sejarah pulpen atau spidol di warna ini warna hitam hitam kupalahnya lalu kakinya biasanya ulat bulu ada kakinya hitam hitam beri hitam hitam di sini nah siapa yang pernah lihat ulat seperti ini Biasanya ulat seperti ini Ada di daun pisang Jadi kalau kakak lihat Daun pisang Terus ada yang menggulung daun pisangnya Itu biasanya di dalamnya ada ulat Oke, sudah selesai Jadi seperti ini Nanti kakak bisa Untuk main lagi rumah Ulatnya seperti jalan ya Mudah kan membuatnya Nanti ditunggu kreasi dari kakak-kakak semua Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Ini dia ulat yang kita buat tadi Memang ada loh kak Ini Yang menggulung ulatnya loh Tuh lihat ya Lilim sama ulatnya sendiri Masya Allah Hebat sekali ini ulatnya Tuh ya kan Sampai rapat Kita lihat Ini ada kotoran ulatnya disini Kita buka Kira-kira ulatnya seperti apa ya Nah ini dia ulatnya Masya Allah Wah Ulat yang sedang berjalan Ternyata sama Sama yang kita buat Masya Allah Tuh lihat Kepalanya warna hitam Nah Nah Ulat ini nanti bisa Bermanfaat Biasanya untuk pakan ikan Nah Lihat Ulatnya masih hidup Ya Masya Allah Tuh Ulatnya berjalan Silahkan ya Selamat mengerjakan Ternyata 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 Ternyata